Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten Youtube Gimana mas? Mas ini Untuk di Youtube, ada nomornya sampai Pakai bahasa Indonesia ya mas? Nanti penonton saya yang Amerika bingung mas Ini bahasa Jawa Oke mas Sampai mau tanya apa ini? Boleh Mau tanya lah, kalau tanya itu kalau temako itu mas Mau temako beneran ini, tidak cuma sekedar tanya Sudah pusing di Indonesia Kalau mau ke Makau itu gimana mas? Caranya? Maksudnya itu Bilang temen saya ngurusnya itu di sana Sudah bisa atau apa itu loh mas Oke Terus masalah dayanya kira-kira habisnya berapa? Oke Jadi gini Sudah? Begitu saja ya pertanyaannya? Atau ada yang lain? Sebelum saya jawab Itu dulu kan? Jadi gini mas bro Di Makau Pekerjaan Itu ada yang profesional Ada yang cuma cleaning service Ya Tapi Kalau kita berangkatnya melalui visa turis Dan mencari pekerjaan di sana Ini akan sedikit Ini akan sedikit merepotkan Karena di situ kita adu nasib Ya kan? Kita adu nasib Ya kan? Antara Kita membawa duit sendiri gitu ya Kita abekan Calo aja dari Indonesia Kita abekan Kita berangkat sendiri Taruh lah Ya pakai visa Nanti di sana pun Dia akan bertanya Hal yang paling sederhana Samen bisa bahasa apa? Itu satu Kalau sudah menguasai bahasa Mandarin Bahasa Inggris Oke lah Tambah bahasa kantonis keren Tapi kalau nggak ada Bisa bahasa Inggris saja Itu masih lumayan Kau masih adu nasib tetepan Satu itu Bahasa Kemampuan bahasa itu harus ada Karena Mungkin bayangannya orang yang menceritakan Kesamaan bayar Sakmening Kau masuk ke sana Oleh penggawaian Gini 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 Ayo tak urus Itu is jelas Arepe ngapusi mas Daripada mbayar calo Mbayar calo Dikasih tau memang sampaian ini loh Lewat orang ini Bilangnya akan kenal Oke Makanya saya tak ngomong di C Saya bukan Menyalurkan Pekerja Untuk di Makau Itu dulu yang saya garis bawahi Saya cuma youtuber Ya harus Harus di cross check dulu Ini disampaikan Saya bukan penyalur Sekali lagi Saya tidak menerima uang Saya bukan Agent penyalur Pekerja di Makau Tapi saya akan menjelaskan Informasi di Makau Seperti apa Masih Samen butuh Atau cukup Cukup Karena saya tidak bisa memproses Atau sudah Itu saja Perlu di jawab Atau dijelaskan Atau tidak Masih perlu Oke Nah saya lanjut ya Penjelasan saya Jadi Di Makau itu Pekerjaannya minimalnya Kita itu menguasai bahasa Jelek-jeleknya bahasa Inggris Kalau tidak bisa bahasa Inggris Kita bisa mandarin Itu oke Tidak ada masalah Nah Yang kedua Pekerjaan di sana Itu bisa di searching Di Google itu bisa di searching Pekerjaan di Makau Tetapi Jangan masuk ke TikTok Jangan masuk ke YouTube Tapi yang web Jadi Informasi pekerjaan itu Akan masuk web Apalagi webnya itu Masuk ke company Atau perusahaan Itu jauh lebih dipercaya Tapi kalau masuknya nanti ke Facebook Masuknya ke TikTok Masuknya ke Instagram Itu agak bahaya Masuknya ke YouTube Nah hati-hati juga Karena di Makau juga ada YouTuber Yang Pekerjaannya Itu justru menipu pekerjaannya Teman-teman Mengambil duitnya teman-teman Makanya Ini lebih berhati-hati Kalau saya enggak Saya YouTuber Saya YouTuber saya bukan penyalur Tapi saya menginformasikan Agar tidak banyak teman-teman Yang kena tipu Gitu loh Karena Duit nipu itu Piyah sih Diapusi itu rasanya Piyah Kan seperti itu Jadi Samen Kalau misalnya datang ke Makau Sebelumnya Tolong Digoogling dulu Pekerjaan Jadi Cleaning service in Makau Ya kan ditulis Yang dalam bentuk bahasa Inggris Jadi biar informasinya Samen bener-bener dapat valid Apalagi alamat kantornya Itu Samen ada di website Saya tidak bisa menyebutkan Saya juga tidak bisa mencarikan Websitenya Samen harus cari sendiri Supaya terbebas dari Calo dan semuanya Jadi jangan dipukur rata Nanti bayar sekian Nanti bisa masuk kerja Itu wis jelas Itu gawe nane calo mas Sekarang Orang-orang Makau Orang-orang di Makau Banyak mengambil Temen-temen yang dari Bali Yang kerja di restoran Kerja bartender Ada beberapa Temen-temen di Bali itu Yang kerjanya juga di Makau Orang-orang Bali Tapi mereka dapat pekerjaannya Searching Di web Karena kalau masuk kayak gitu Visanya yang urus mereka mas Bukan kita Perusahaannya Tapi kan skill Punya skill Jadi kalau ga punya skill Ya sudah Kalau memang ga punya skill Datang aja ke Makau Mau jadi turis Terus cari-cari sendiri Muter-muter sendiri Uangnya dipegang sendiri Cari info-info Anggep aja Adu nasib satu bulan Kalau cocok ya dapet kerjaan Ya Kalau ga cocok Ya anggap aja jalan-jalan Yang penting kan duit Dikantongin sendiri Bisa dipanggil Tapi kalau berangkat ke Makau Itu kalau seandainya Kayak adu nasib Itu di bandara Itu ga ada Pertanyaan yang sulit-sulit gitu Nah Oke Sekarang kita bahas Yang di bandara Caranya Kalau supaya Tidak ada masalah Berangkat ke Makau Beli tiketnya Putus-putus Misalnya Sampean Ya Beli tiket Indonesia Misalnya Surabaya Kuala Lumpur Kasih jeda tiga hari Atau empat hari Ke Kuala Lumpur Tiga hari Ada tiket PP nya Yang PP nya ke Kuala Lumpur Nah Sampean beli tiket sendiri Yang pecah ke Makau Dari Kuala Lumpur Jadi kalau masuk Indonesia Iya mau ke Kuala Lumpur Iya Aku mau ke Malaysia Aku mau ke sini 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 Atau aku mau ke Singapur Sampean Singapur ada apa aja Ada Merlion Aja Ada Little China Ada Chinatown Ada Merlion Ada apa semuanya Samen sebutin Saya mau jalan-jalan ke situ Berapa tiga hari Ya nanti bisa jadi Tiket yang pulang Jadi Kalau Samen misalnya Berangkat tanggal 2 Pulangnya tanggal 7 Atau tanggal 5 Itu kan masuk akal tuh Di Singapur tiga hari tuh Masuk akal Nah Di tanggal 2 Sampai tanggal 4 Atau tanggal 5 Di Singapur Samen beli tiket Dari Singapur Ke Makau Yang nantinya Jangan Jangan ditunjukkan Di Bandara Indonesia Halo Bisa dipahami gak? Ya halo Ya Ya bisa Jadi Begitu Tiketnya sudah ada Tanggal 2 Samen masuk Ke Misalnya nih Tiketnya masuk Ke Singapur Tanggal 2 Nah mungkin Tanggal 3 atau 2 Malem Samen terbang ke Makau Ya 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 Nah kalau di Makau Kemungkinan masuk Besar Karena Di sana tempat judi Tapi kalau Samen Mau gambling Langsung aja di Makau Ya Samen harus punya simpenan Aku mau judi pak Di Makau Mana duitmu? Tunjukin segebok Dua gebok Kalau kitanya tatak loh Dengan pegawai bandara Jadi Enggak 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 pakai Kuala Lumpur Langsung bablas ke Makau Dari Makau Balik Jedal 5 hari Atau 4 hari 5 hari Atau 6 hari lah Seminggu lah Nanti Kalau ternyata Dari Bandara Indonesia Lolos sampai ke Makau Nah Kalau Samen dapat visa 1 bulan Tiket sampean Yang 5 hari tadi Atau 6 hari Tinggal di extend Tau kan Di extend Dipanjangin Diundur Diundur Sampai Visanya tadi Habis Misalnya habis tanggal 30 Ya visa Samen Kasih habis Di tanggal 30 Itu Nah itu 1 bulan Itu jendengnya Adu nasib Minimal kalau langsung Gambling ke Makau Berapa? Gini aja Gini aja Kalau sampai Kalau ke Makau Tidurnya Tidurnya Nginepe kos-kosannya Arek-arek Yang ada di sana Itu Minimal Sekitar seribu Seribu itu 2 jutaan Itu kalau untuk ngekos 1 bulan Taruh lah Seribu Makau Patakas Itu Kursnya mungkin Sekitar 1.9 1.8 Anggap aja 2 juta Itu kalau untuk nginep Yang tidur enak Nah kalau makan Ya hitungannya Satu hari 50 ribu 60 ribu Wiss Samen hitung di Wiss Samen mau hidup berapa lama Nyampe di sana Nanti kalau Sampai nyampe di sana Saya Tak kasih Kenalan Nomor kenalan saya Untuk nyari kos-kosan Yang cowok Soalnya sampai cowok Soalnya sampai cowok Soalnya saya Soalnya saya dulu Juga aduh nasib Daripada Sekali lagi Uang di Keno Calo Mending disai dewe Ya mas Sebenarnya kayak gitu mas Dibukai budal dewe Iya Soalnya dulu begitu Masih Saya yang bambung Di Hongkong Makau itu Apakah kayak Malaysia mas Ada sering Apa ya Seandainya Kita cuma Paspornya Paspor kunjung Sering kita kerja Sering ada operasi Ada gitu mas Kalau operasi itu Kalau di Makau Sama di Hongkong itu Biasanya Mereka akan operasi Kalau ada laporan Jadi ada yang laporan Di Malaysia dulu kan sering operasi Sering operasi Itu teman Kalau di Malaysia Ya kalau di Makau Kalau di Makau Apa kayak gitu Ya sebenarnya Hampir-hampir sama Tapi Orang Makau juga tutup mata Pengusahanya kan Pingin bayarin Pekerjanya murah Makanya anak-anak yang Dipekerjakan Ya yang kayak gitu Jadi seperti itu mas Kalau di Makau Itu gaji sampai berapa Mak Kalau orang ilegal Ilegal itu gak Woh lah Nek sampe kerjanya seregep Ya bisa limaulah juta Iya kan Sambal itu mau langsung Gambling ke Makau Itu maksudnya Nah Abis ini enak Jadi kalau gambling Gambling Gitu aja Saya juga enak ngomongnya Saya soalnya bukan Calo Saya tidak Ngambil-ngambilin Uang orang-orang yang Mau berangkat Saya memberikan Pemahaman Dan gambaran Soalnya Saya jaman dulu Kalau ada orang Telepon kayak Sampai gini Saya mengingat diri saya Di masa lalu Masa lalu gak ada info Saya cuma infonya Satu orang waktu itu Tapi dia pekerja Masalahnya kalau saya lewat Lewat calo itu Memang gak mau Mas Daripada ketipu Mending saya langsung Gambling langsung gitu Kalau ke Malaysia itu langsung Bu Mau enak mana kalau ke Jepang Mas Bro Sekalian Sekalian Nek Nek Kalau ke Jepang Biaya Biayanya itu loh Mas Loh Loh Tapi nanggung mas Tapi nanggung Kalau cuma ke Makau Mending ke Jepang Jepang gagal Mendonang Makau Sekalian Sekalian Kalau saya dulu Saya dulu di Jepang 3 bulan Jepang habis berapa Kalau Jepang tiket Ya Sampai mentok-mentoknya Air Asia itu Paling 5 juta 6 juta Kalau Makau 3 setengahan lah 2 juta Air Asia Skot Itu langganan Cebu Cebu itu ke Makau Tapi kalau ke Haneda Tokyo Nah itu Jepang itu Apa namanya 5 juta 6 jutaan Tapi sampe Harus e-paspor Tapi kalau Kalau kayak ilegal itu Kalau cari kerja Masih mending dimagot Mas kayaknya Apa iya mas Ya Dimana-mana sebenernya Kalau ilegal itu Tergantung adu nasib Mas Bro Kita ngomongnya Maka yang sekarang itu Yang dipertaruhkan adalah Kemampuan bahasa sampe ini Itu dimana Bagaimana Itu aja Kalau kita Adu nasib Terus kemampuan bahasanya Ya au au Ya rodok keringkelan Ya walaupun Bukan tidak bisa loh ya Saya ngomong Tapi rodok keringkelan Karena Kunci Kunci memang bahasa Saya dulu Mengandalkan bahasa Inggris Ke Jepang pun Saya mengandalkan Bahasa Inggris Dan yang saya sasar Itu orang-orang Pakistan Di Di masjid Dari situlah Saya dapat Bursa pekerjaan Kalau di Jepang Saya datang ke masjid Ngomongnya bahasa Inggris Aku paham Mereka paham Kasih kerjaan Ukwah Islamiyah Jadi hubungan Persaudaraan Antar Muslim Ngomongnya Gitu Ya wis Aku melok Pakistan Nah Pakistan itu jadi Takmiremejit Bagian pendahara Nah Andelok Indonesia kan Sholate Peng limo Kalau mereka Sholate kan kadang-kadang Peng pindu Subuh Subuh Karo Apa Subuh Karo Isak Subuh itu Sebelum dia bekerja Isak itu Mari kerja Tapi ya wis Terserah kan Nah Begitu ndelok Idwis mba yang ngeping limo Wah keren Ya sudah aku di hire Aku ikut sama dia 3 bulan Sehari Aku dapat gaji 750 yen 750 ribu Waktu itu 2011 Ya kan Saya masuk Kalau 2 bulan Ya 3 bulan Ya 3 bulan Kalau di Mago Sampai ada temen mas Di Mago itu mas Saya temennya cewek sih Yang cowok Yang cowok Gak ada Tapi ya cewek pun Dianya Kemungkinan bisa bantu Yang penting sampai Nyampe sana Yang penting nanti Tak kasih nomornya Kalau Ya sekali lagi aku gak janji Dia bisa apa enggak Tapi saya percaya sama temen itu Kalau saya percaya sama temen itu Di Indonesia sudah Sulit mas Apa Habis dagang buah Eh di Indonesia tuh Habis dagang buah Kebanyakan hutang Sulit sudah ini Ya Ya Memang begitulah Makanya nanti ngomong Sama presiden yang nganyar Dia caranya negeranya lagi Kalau saya iya Putuskan keluar negeri Tapi sekali lagi belajar Sampai nomornya berapa sih? Sampai nomornya berapa? Saya umurnya 385 Berarti berapa? Atau 40 Waduh Kalau masalah umur itu Kayak kemako gimana? Pengaruh Gak ada masalah sih nek Mau Mau Bolongan ilegal Gak ada masalah Orang Saya aja pernah ketemu di Jepang itu Orang 30 tahun Ilegal Di Jepang Orang Surabaya Ilegal Dia kerja Gemba Nah Dia ilegal tapi membawa anaknya sekolah Coba mas Coba mas Berjumpa mas Gak usah lah mas Kalau Kalau Samen Lihat konten Youtube saya aja Konten Youtube saya ada mukanya kok Samen Samen liatin semuanya itu muka saya Tadi Ngeliatin Anu mas Youtube Youtube nya sampai ya Samen 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 lihat video yang awal-awal Kalau Samen lihat yang perjuangan saya Lihat video yang 2 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu Yang awal-awal Kalau Samen ngeliatin yang belakang-belakang itu banyak-banyak masalahnya temen-temen Ya Yang belakang yang tadi yang ada sama Gak tahu istri sampean atau siapa Ya itu istri saya Ya Jadi kalau seandainya saya Mengurut Kuasa diri Terus Apa Kenapa Halo Nah kok mesti mati Sinyalnya Halo mas Kok mati Halo Oh ya sinyalnya hilang Samen tinggal ngising malanya Kalau kayak hubungi temen sampean itu Saya sudah dimakam atau sebelum dimakam Sebaiknya Samen sudah dimakam Atau beli tiket ancang-ancang aja Setelah beli tiket itu baru Hubungi temen sampean gitu Ya ancang-ancang aja Soalnya Soalnya kadang-kadang kan kayak gini nih mas Ada orang yang ditelepon itu tidak open mind Tidak mau terbuka Mau repot Nah disitu yang saya harus jaga privasinya Kasian dia kalau kita kasih nomernya kita kasih orang-orang Jadi diteleponin dan ternyata abal-abal enggak situ gini 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 Soalnya dia enggak Soalnya dia juga kerja enggak kayak saya Kerjanya cuma dengerin teleponnya orang-orang aja Jadi kayak gitu Saya dulu juga keluar masuk-keluar masuk Makau Hampir 23 bulan Makanya Samen tonton videonya yang awal-awal Itu Samen akan dapat nangkep pelajaran Karena Sekali lagi ya Eee Dengan rumus yang sama Tapi dengan orang yang berbeda Hasilnya pasti beda Iya mas Enggak makin bisa sama Makanya saya tetep bagi aja infonya Enggak usah medit-medit Pengalaman cerita aja Mau diterima Mau enggak itu Mau enggak terserah Karena saya zaman dulu juga nyari informasi Sampai mau berangkat ke Hongkong itu Nunggu 6 bulan mas bro Saya enggak mau gegabah Ini kasih lupa nipunya Kalau kawan-kawan kayak ngasih tau Gimana kalau gini-gini saya Terima kasih tanya Iya Hati-hati pokoknya Kalau sudah uang diminta duluan itu Jelas itu dia mau nipu Makanya saya enggak berani Kalau yang kayak uang diminta duluan itu Memang enggak berani Sama-sama ketipu Mending saya ngurus paspor sendiri Semua sendiri kan Kalau saya enggak terdapatkan Emang pengalaman lah Ya Setidaknya kita sudah melalui sendiri Duitnya itu ketok mas Di Gayopo itu kelihatan Kalau dikasihkan orang kan Yowes Kita enggak ngerti nih Duitnya itu ditilep Jadi seperti itu memang Jadi uang Dan Mewanis mereka ada 3, 4, 5 Ada 10 ini slot Masih ada 3 silahkan Bayar untuk pasporan ini Ini 10 juta Nanti sudah Beli tiket 10 juta lagi Nanti udah nyampe sana Udah Kita Langsung kerja Bayarannya sekian Lambe ini kok lu Amis temen Lu nyu temen kayak gitu tuh Makanya itu kalau Kalau yang calon-calon kayak gitu kan Dulu mau ke Australia Nah Jadi gini-gini Jadi saya Uang buka dulu Saya enggak berani Saya sukanya yang apa ya mas Yang ketidaknya Kalau kayak Makau Makau Ya memang semua ada resikonya lah Nah Jadi Kebanyakan temen-temen itu Ngandal no uang Bayar sakmini Bayar sakmini Aku kerja Enggak semudah itu Gitu loh Bayar uang Makau itu Negaranya sudah Paling tidak itu sudah Modern Jadi Pekerjaan yang bener Pekerjaan Mencari pekerjaan yang bener itu Kalau enggak ngeluarin uang Kalau pekerjaan itu ngeluarin uang Meskipun itu di Indonesia Itu mesti orang dalam Kalau orang dalam itu kan Ya kan kita tahu sendiri Ya kan Nah Sekarang untuk jadi Anggota saja Mis Kita ngomong aja ya Kasarannya muni lah Semuanya tahu sama tahu lah Ya kan Nah itu kan Nah itu kan sesuatu Sesuatu Mbak Yarnang ngarepi Ya Makanya di luar negeri Kalau seperti ini Masuk atau di Hongkong? Saya di Hongkong Oh di Hongkong? Ya Saya di Hongkong Video-video saya kan Ada yang dilihat posisi saya di luar Ya yang ada yang Apa Saya lihat Pertanggapan-pertanggapan yang Orang tanya tadi Video saya Video saya Video saya yang ada juga bundaran Samcantang Jadi tempat Tempat Apa namanya Transaksinya orang Indonesia Ada Samcantang Nah itu saya lagi di Makau Dan dipas di pusat bundarannya Orang-orang Indonesia berkumpul Di situ juga ada Video-nya Saya bikin video di situ Gambarannya Kalau Makau Intinya sebenarnya Kita mau merantau kemana saja Aduh nasib Kalah cacat Menang cacat Pokoknya Tekat Tapi Nekatnya itu Modal Modalnya bukan hanya uang Uang nggak usah Nggak terlalu sepiroake Saya aja dulu 5 juta modal saya ke Hongkong Sisa duit 900 ribu Susu etiket 400 400 Hongkong dolar Sisanya Tahun 2013 Ure belakuk sampai saiki Lah kan Beto Lah kan iku singgare Kenapa kok bisa jadi munuh Ya karena si nau Panjang Ini kan istri saya habis pulang Dari Singapura Pulang Potong gaji Pulang hutang Malah tambah banyak gitu Habang Tanyu wangi Ya Kadang-kadang sih seperti itu sih mas Ya Kita nggak bisa nyalain Saya aja Tenang Di luar negeri kok Ya kan Kalau sammen mau sedikit belajar Tidak pakai cara yang instan Sebenarnya Sammen belajar bahasa Jepang Pokoknya bisa sanggup Ijasahnya N5 Atau N4 Namanya JLPT Atau JFT Jadi Apa namanya Tes kemahilan dalam bahasa Jepang Nanti ambil yang pertanian Pertanian itu nggak banyak ngomong Kerjaannya tenaga Tapi nggak usah masuk LPK Masuk lembaga kursus saja Kursus bahasa Jepang saja Nanti ada ujiannya sendiri Tapi namanya Kadang-kadang teman-teman Sinau Tidak nutut Tidak Kadang-kadang seperti itu Tingginnya langsung mudah Saya Tidak nutut itu Karena sudah belajar bahasa Jepang Tidak usah Makanya kan Saya programnya yang Belajar bahasa Jepang Anak-anak yang lulus SMA Baru kelas 1 SMA Kelas 2 SMA Tak suruh persiapan Adik istri saya ini kan Bukaan Tinggal nunggu kisahnya pukul Ke Jepang Wah Kapan itu? Pasal ini ujian sudah lulus kan kakak Kakak istri saya kan di Taiwan Dikin berangkatin ke Jepang Yang ketangga saya sudah di Jepang sana Dikin berangkat duluan Mantap Saya juga mau Saya juga mau ke Jepang lagi nih Tadi saya satunya ini program pemerintah Mas, ini ke Korea J2J Mau ujian Apa itu namanya, gak tahu saya Kemarin ke sini Mau ke Semarang ujian Tanggal berapa Habis bulan ini Mau ke Korea Tapi programnya pemerintah Dari sekolah Bagus itu Tapi gak tahu loh, wah sedangnya Bilangin pesertanya Indonesia ke Korea Kalau sedangnya Kalau saya itu Cuma, apa ya Kayak Makau, kayak gitu Kalau kayak Jepang Kebentur apa ya Kebutuhan di rumah itu Gak bisa kita kalau mau sekumpah Apa kutus biaya banyak Ya, bisa dipahami Kalau kayak Yang masih muda-muda kan Memang Apa ya, langkahnya masih panjang Gak ada kebenturan Kalau kayak kita Tinggal keluarga Kalau gak secepatnya kerja Gitu-gitu Gitu loh Mas Ya Anak istri Siap Iya, saya gak Menyalahkan keadaan Saya sendiri aja Gak balik-balik ke Indonesia Kok Asal Bahasa Inggris itu Tahunya Cuma Dikatakan gak tahu Cuma sedikit banget Dulu mau ke Australia itu kan khusus Ini sama temen saya ini Bahasa Inggris Tapi sudah Lupa lagi Ya, begitulah ceritanya Makanya ini mau nekat Apakah Makau Ya Mayoritas pekerjaan apa Mas Kalau orang Indonesia Dipakau itu Mas Kalau yang apa ya Minim Skill Skillnya itu Minim lah Cici piring Ya Ya itu Kalau saya Mungkin Kalau skill Kan memang Benda ada lah Kayak di Malaysia Dutuh Di kebun Lari-lari Bangunan Lari-lari Ujung-ujungnya Cuma Ketangkep itu aja Pulangi Pasti Ya memang itu Itu resikonya Ketangkep satu tahun Pulangi Secara Kalau gak tahu Kalau banyak dimakuk Kupanya gimana Kalau orang ilegal Atau gimana Gak ada masalah Si sebenarnya Karena negara maju Itu Ya paling dipenjara Dideportasi Gak sampai dibukuli Yang paling parah Itu kalau di Malaysia Sebenarnya Saudara saya ada Mas tetangga Bukan saudara Tetangga Sini satu RP Yang di Makau Sudah ada Ya udah Itu aja Anak Makanya kan tadi Dikasih kabar Sama ini Juga tetangga Mas Saudara Terlihat Berkata Dengan Skill berkata Nanti Nyampe Sana aja Ngasih taunya Kalau Samen Kasih tau Kenapa Mas Kau sama Hongkong Itu dekat Ya dekat Ya dekat Ya bukannya dekat Tapi ya 45 menit Kalau naik bis Dan naik kapal Ya kayak Kita mau Dari Batam Ke Singapura Begitu Lebih jauh Dari Banyuwangi Kembali Lebih jauh Banyuwangi Ke Bali Berapa jam Tapi kalau Batam Ke Singapura Kan Dekat Kemako Itu jadi mudah Mas ya Sampai Mau jalan-jalan Kemako Melikian Itu Tidak ada Masalah Kayak Sampai Mas ya Ya Boleh dibilang Begitu Sih Jadi Intinya ya Perjuangan Di Dua tahun Di pertama Itulah Yang berdarah-darah Dua tahun Tiga tahun Tiga tahun Pertama Itu yang berdarah-darah Berarti kalau Kemako itu Kalau langsung Kita gameplay Kemako Tiket Pesawat Urus paspor Itu aja Berarti Mas ya Ya Sing Tatak Di Bandara Indonesianya Kalau mau berangkat Yang tatak Mau jalan-jalan Kemako Pak Lihat Parisian Lihat semuanya Katanya Disana tempat judi Kok keren Pak Sampai 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 cari Kenapa Uang Indonesia Sudah bisa Kenapa Bawa Uang dari Indonesia 10 juta Oke Ya bisa sih 10 juta Cash gitu kan Yang Yang Tiketnya Di luar tiket Loh ya Itu cukup Sedikit Kalau saya 10 juta Mungkin hidup saya 5 tahun Mas Jadi gini Maka Ketika Pengalaman Dan tidak Itu kan Kita harus Cari Referensinya Thomas Yang pertama Sampai Harus googling Dari Saya Satu Informasi Cari Youtube Youtube Yang dari Makau Jadi untuk Menambah Kasana Jadi kita Berangkat itu Gak Bener-bener Blank Gak Tau apa-apa Cuman Infonya Satu Gak Bisa Infonya Harus Sepuluh Bahkan Dua Puluh Info Bahkan Sebelum Berangkat Itu Bisa Jadi Satu Bulan Dua Bulan Itu Sampai Manteng Terus Habis Kerja Pulang Kerja Ngeliatin Habis Purja Ngeliatin Sehingga Biar Tahu Polanya Kalau Saya Aja 6 Bulan Mas Mau Berangkat Ke Hongkong Itu Saya Harus 6 Bulan Setengah Tahun Saya Mempelajari Hongkong Biar Bener-bener Mantep Pada Saat Berangkat Itu Bener-bener Siap Jadi Gak Asal Habis Telepon Kayak Gini Terus Bulan Depan Berangkat War Mo Ada Anak Ponorogo Itu Mau Berangkat Ke Hongkong Itu Datengin Rumah Saya Waktu Saya Pulang Ke Indonesia Itu Sampai Dua Kali Dan Dia Sudah Siap Malam Itu Kita Gak Kasih Ijin Masuk Dia Tidur Di Pomp Bensin Besok Paginya Dia Gak Pulang Besok Paginya Dia Balik Lagi Ke Rumah Saya Pagi Pagi Terus Itu Dia Lakukan Dua Kali Dan Sekarang Dianya Sudah Ketemu Saya Di Hongkong Sudah Punya Jalan Sudah Dapat Bekerjaan Dia Modal 12 Juta Itu Gak Habis Mas Masih Dipegang Sama Dia Terus Katanya Sudah Lebih Dari 12 Juta Dia Dapat Pekerjaan Disini Tapi Yaitu Bolong Tetap Belong Tapi Dia Benar Benar Prepare Kadang Kadang Kalau Nonton Konten Saya Dia Masih Ingat Gitu Kan Di Masa Lalu Terus Nelfon Mas Bro Samen Sehat Ayo Ngopi Kapan Gitu Ya Waktumu Kapan Saya Bilang Gitu Ya Masih Dijaga Hubungan Baik Karena Dia Benar Benar Memikir Dia Bisnisnya Dulu Rental Mobil Bisnisnya Cafe Warung Kopi Begitu Keterak Rental Mobil Keterak Covid Mau Diar Kejual Semua Naik Vario Dari Ponorogo Ke Kediri Waktu Itu Saya Pulang Nginep Satu Malam Aku Ngoceh Sama Dia Ngoceh Seneng Tak Kopen Tak Kon Gowo Buku Tak Ngkong Nyatati Tak Ngkong Nulis Ndilalah Waktu Masuk Ke Hongkong Dia Nggak Nggak Pamit Begitu Sudah Nyampe Di Hongkong Baru Dia WA Mas Aku Sudah Di Hongkong Aku Sudah Di Sim Sacoy Kelu Ane Kuprit Nah Sekarang Dia Sekarang Ada Di Hongkong Sudah Ya Koncoan Kita Nggak Ada Masalah Jadi Seperti Itu Mas Bro Aku Nggak Mau Memberikan Jaminan Garansi Aku Nggak Mau Dan Aku Nggak Minta Uang Kalau 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 Satunya Kayak Apa Yang Setangga Saya Yang Bawa Itu Sama Anak Isrinya Disana Satu RT Masuk Saya Telepon Tetangga Saya Itu Tanya Sampai Dulu Bapak Gini Gini Dulu Masuk Saya Ya Nggak Apa Ya Memang Harus Ya Memang Harus Itu Harus Mas Harus Harus Apa Namanya Bener-bener Sampai Survei Beneran Sampai Tanyain Terus Biasanya Kalau Orang Udah Ada Disitu Nggak Semuanya Orang Mau Dirusui Walaupun Tetangga Desa Kadang-kadang Nanti Malah Tau-tau Nggak Kenal Kue Sopo Ini Kan Nganyel Nanti Ini Barusan Tadi Saya Telepon Tadi Ya Syukur Coba Telepon Kakak Saya Aja Coba Dia Di Sana Saya Tapi Aku Pulang Iya Boleh Boleh Dikumpulkan Data Sebanyak Banyaknya Dikumpulkan Keterangan Sebanyak Banyaknya Jadi Ngatur Siasat Itu Yang Paling Penting Terus Kenalannya Agak Sedikit Ditambah Lagi Sampai Googling Googling Sampai Cari Cari Mana Orangnya Yang Kira Kira Enak Gitu Nek Aku Orangnya Nyari Orang Yang Atos Atos Mas Yang Biasanya Orangnya Nolong Temenan Tapi Yang Lembut Lembut Lamb Ini Mwanis Ini Bahaya Mas Jadi Kadang Kadang Jadi Begitu Ngomong Neng Ngar Apalagi Terus Ngelok 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 Terus Maidu Nah Itu Biasanya Bener Ya Setidaknya Itu Nggak Njerumusin Tapi Nek Manis Oh Enak Disini Nanti Gini 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 Begitu Keluar Kata-kata Bayar Duit Piro Bayarnya Sama Nek Nggak Tentang Aku Tentang Ini Wah Itu Bajingan Itu Kalau Saya Gitu Mas Neng Ngar Pes Duit Amin 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 Siap Sehat selalu Samen Tetap Semangat Matos Banun Sehat selalu Salam buat keluarga Sampai ketemu di Makau Assalamualaikum Warahmatullahi Beratuh Oke teman-teman Semuanya Sekali lagi ya Di Indonesia Sudah berat Jadi Perjuangan Akan semakin berat Kalau kita Tidak Mempunyai Persiapan Yang cukup Saya selalu Tidak pernah Mendiskreditkan Siapapun Dalam berjuang Dan berusaha Apalagi Menganggap Mereka Tidak Mampu Itu bukan Saya Tapi Sebisa Mungkin Sebijak Mungkin Kita Menyampaikan Informasi Yang kita Dapatkan Banyak Orang Yang bilang Wah Kamu itu Enggara Orang Berangkat Kesana Dengan Nekat Ngini Blah Blah Itu kan Pilihan Saya Hanya Bercerita Pengalaman Hidup Saya Apakah Salah Ketika Saya Bercerita Pengalaman Hidup Saya Membagi Pengalaman Hidup Saya Bagi Saya Tidak Merasa Salah Itu Semuanya Tergantung Persepsi Dan Anggapan Serta Asumsi Kalian Masing-masing Yang Penting Saya Meyakini Apa Yang Saya Bagi Apa Yang Saya Ceritakan Saya Cuman Berprinsip Sampaikan Sesuatu Itu Yang Baik Gak Cuman Yang Baik Yang Buruk Juga Diceritakan Jadi Biar Orang Itu akan Siap Di dalam Kondisi Yang Terburuk Karena Tidak Semua Orang Berani Menceritakan Yang buruk Dan Menceritakan Yang baik Secara Bersamaan Kadang 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 Diceritakan Baiknya Saja Buruknya Tidak Diceritakan Kadang Cerita Buruknya Saja Tidak Ada Nilai Kebaikannya Kalau Saya Pengennya Balance Baik Dan Buruk Saya Akan Ceritakan Untuk Menerimanya Itu Silahkan Diri Teman-teman Masing-masing Yang Mengambil Mana Yang Bisa Ambil Baiknya Mana Yang Buruknya Bisa Dibuat Pelajaran Pengalaman Itu Saja Dari Saya Keep Stay Tun My YouTube Channel And See Next Video Bye Bye